Suami saya suka banyak ngasih keluarganya, namun kalau ke anak istrinya cenderung sedikit Kan gitulah wahai parumpia, ada memang orang ngebelinger, dia berpikir Takwah, ibadah, tapi menyelantarkan istrinya Wajib bahkan Nabi berikan himpuan Anda bekerja mencari nafkah untuk istri Kalau dibanding dengan Anda berderma untuk jihad di jalan Allah Maka lebih hebat pahalanya, lebih gede yang diberikan untuk istri Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum Bu Yahya Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah ingin bertanya Dari tausiyah Bu Yahya yang saya dengar Istri itu harus nerima dengan nafkah dari suami, walaupun sedikit Dan mendukung suami jika ingin ngasih ke keluarganya Tapi Bu Yahya, suami saya suka banyak ngasih keluarganya Namun kalau ke anak istrinya cenderung sedikit Bisa ngasih ke ibunya untuk arisan Tapi buat beliin sepatu sekolah anaknya aja susah Sampai istrinya harus jadi buruh nyuci dulu Untuk memenuhi kebutuhan anaknya Itu bagaimana Bu Yahya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Kepada para suami Anda punya kewajiban memberikan nafkah Menafkai istri dan anak Itu diutamakan menafkai istri itu Karena istri itu diambil dari orang luar Maka jangan sampai ada suami yang Ongkang-ongkang Tidak beri nafkah Sering hadir pengajian Tersesat itu orang Naji paling senang Paling rajin Istri yang ngadu ini Di pengajiannya Bu Yahya lagi Tidak benar Anda itu Kerja ke pasar sana Wajib memberi nafkah istrimu Ngaji sekedarnya untuk bisa Fertuain Jadi ada enggak Tidak boleh kita menyenyakkan istri Apalagi nanti Wah ikut Pengajian sana-sini Istri yang suruh kerja ke pasar Ini keblinger Dipikir dia Wah sudah hebat Datang minta istrinya Untuk Dakwah ini Untuk Ikut pengajian Ini lagi-lagi Model apa itu Bukan lagi-lagi dia Perempuan hanya Gak begitu Perempuan dimulyakan rumah Jangan gitulah wahai parumpia Ada memang orang ngeblinger Dia berpikir Takwah Ibadah Tapi menyelantarkan istrinya Wajib bahkan Nabi memberikan himpuan Anda bekerja Mencari nafkah Untuk istri Kalau dibanding Dengan anda berderma Untuk jihad Di jalan Allah Maka lebih hebat Pahalanya Lebih gede Yang diberikan Untuk istri Di mulut istri Dalam hadis Sifatkan begitu Baik kemudian Istri Tolong yang faham dong Yang terpenting Dan wajib adalah Mencukupi kebutuhan anda Yang wajib Jangan biasa dengan Foya-foya Ada istri Gak cukup terus Akhirnya nuntut Akhirnya suami Gak bisa berbuat banyak Artinya Kalau suami anda Sebulan dapat 10 juta Bukan harus 10 juta Untuk anda Bisa saja Yang dibutuhkan 1 juta bagi anda 9 juta nya gimana Suka-suka Karena mungkin Dia punya Anak yatim Punya ini Yang gak benar Istri itu melarang Suaminya berbuat baik Sampai ada istri Pertanyaannya aneh Buya suami saya Kayak punya istri dua Kayak punya istri dua Maksudnya apa? Kalau dapat gaji Langsung dibagi Separuh buat ibunya Separuh buat saya Ini gimana sih Buya? Kan istrinya saya Ini perempuan kurang ajar Sepertinya dia Ketemu di tong sampah Itu perempuan Memasang bantu ibunya Gak boleh Kalau suami Membantu ibunya Lebih seneng anda Bahkan kelasnya Biarpun sebetulnya Secara nafakah Nafakah wajib Asas ya Untuk sinambungan hidupnya Memang istri Dahulukan daripada orang tua Tapi ini kan istri sudah dikasih Tadi pertanyaan Istri sudah dikasih Cukup? Eh masih bingung Tadi kan ceritanya Istri sudah Cukupi nafakah Cuman ini kalau sampai Mohon maaf Urusan kebutuhan-kebutuhan Pokok itu seperti Kalau anak sekolah Kan pakai sepatu Jangan sampai anaknya Sandal jepit Yang lain pakai sepatu Anda juga nyiksa Sementara Anda mampu Terbeli Maka tolong perhatikan Anak-anak Anda Anda boleh berbuat derma Berbuat baik Dan sebagainya Tapi tolong Jangan ditelantarkan Anak-anak Jadi ekstrim Berlebihan itu Gak boleh Dia seneng berderma Sampai keluarganya Tidak mendapatkan apa-apa Gak boleh Atau berlebihan dengan keluarganya Sampai gak sempat Dia berbuat baik Karena apa khayalannya Nanti untuk masa depan Anakku Bagaimana ini Gak sedekah-sedekah Wah ini kacau ini orang Beri untuk anak Wajar-wajarnya Sebagai layaknya Orang yang sepadanya dia Harus beli sepatu Belikan sepatu Beli ini sepatu Sepeda-sepeda Dan sebagainya Selebihnya Anda Suka-suka berbuat baik Dan Anda harus punya kebaikan dong Tapi kalau ditanyakan Sampai beli sepatu aja Gak bisa Tapi sering bagi-bagi Kesanak-sampai Itu gak benar Beli sepatu gak bisa Sampai istrinya harus Kerja cuci dan sebagainya Gak begitu Wahai hamba Allah Ya Tolong Apalagi yang sudah Kenal perjuangan Dengan buya Misalnya Kadang-kadang Jangan sampai Memaksa istrinya Ini penting Berjuang dengan buya Dan sebagainya Istrinya kalang kabut Gak ada yang ngadu Gak enak Terus itu Buang nama-nama Buya Untuk dakwah Untuk perjuangan Ini Saya gak ngajarin Begitu kok Ada orang itu Makanya beribadah itu Gak boleh Salah Salah cara Ya Jadi kalau tadi Suami Anda sebagai istri Betul Anda bagus Kalau Anda masih Tetap berusaha Untuk mencukupi Tapi nasihat Buat suami Semoga mendengar ini Kalau Anda Bagi seorang istri Anda tinggal Tata hati Anda Ya biarpun Suami tidak memberi Dengan sempurna Tapi Anda masih Bisa cuci piring Lalu bisa Belikan sepatu Buat anak Anda Anda istimewa Kami tidak mengajari Anda Untuk terus berontak Tidak Justru kami sanjung Anda istimewa Anda wanita mulia Anda wanita hebat Tapi tolong Jangan uring-uringan Jangan uring-uringan Sudah Ada pun suami Anda Suruh dengar Ceramah ini Beresnya Suruh dengar pertanyaan ini Anda tidak boleh uring-uringan Kalau seandainya Ada seorang istri Punya suami dolim Tidak ngasih nafaka Dan sebagainya Dan sebagainya Dan sebagainya Anda harus jadi orang hebat Biarpun tidak diberi nafaka Anda tidak menuntut Tidak marah Tidak ini Bahkan Anda bisa mencukup diri Itu istimewa Biarpun suaminya salah Kami tidak mengajari Tuntut-menuntut Kami akan mengajari Bagaimana semua sabar Semua bisa bersyukur Semuanya bisa tabah Nah seperti itu ya Jadi kalau ada suaminya Kok kurang memberi nafaka Ya sudah lah Anda mencukupi Baik kekurangan itu Karena dolimnya sang suami Atau karena memang suami Tidak mampu Apalagi di saat suami Tidak mampu Ada pada zaman Nabi Seorang sahabat perempuan Pertanya kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah Suamiku itu adalah Bangkrutan Tidak bisa bisnis Tidak bisa kerja Tidak bisa Jadi tidak bisa Beri nafaka Lalu Nabi bertanya Lalu kamu makan apa Selama ini dengan anakmu Perempuan itu menjawab kami Ada kebun korma Sisa kebun korma Kamu bisa makan Ya kata baginda Nabi Kalau memang suamimu Tidak beri nafaka Benar-benar Tidak ngasih nafaka Maka ada pilihan Pertama adalah Kamu minta cerai Sebab kalau suami Tidak ngasih makan Tidak beri nafaka Kepada istrinya Maka Istri boleh minta cerai Karena apa? Kalau makan Tidak bisa ditunda begini Neng Makannya minggu depan Neng Tidak bisa Harus makan Maka istri berhak Untuk mencari makan Atau menikah dengan yang lainnya Cuman wanita ini Kan wanita punya hati Ini perempuan Perempuan hebat Biarpun ngerti Suaminya tidak beri nafaka Jadi dia ingin cari solusi Bukan cari masalah Aduh kok cerai Masa gara-gara Tidak punya duit aja cerai Kan masih ada cinta Ada anak Ada ini Pertimbangannya sehat ya Makanya kita perlu Perempuan-perempuan Yang akalnya sehat Kayak ini Tidak hanya perempuan Akalnya gak sehat Langsung bubar Akhirnya Karena perempuan Itu ngomong gitu Ada pilihan lain Ya Rasulullah Nyapi menjawab Kamu tetap berperan Kamu yang ngasih nafaka Kepada suamimu Dan anak-anakmu Maka di saat itu Kamu dapat pahala dobel Pahala ngasih nafaka Pahala nyenangkan suami Pahala silat rohmi Kepada anak Karena dia perempuan cerdas Dia berkata Ya Rasulullah Biar yang kedua saja Masa gara-gara begitu cerai Nah gitu loh Maksudnya Jika Anda menemukan suami Kok kurang riski Kurang nafkah Baik karena dia dolem Atau karena dia Yang tidak mampu Maka Anda bisa Meng-cover itu semuanya Anda bisa mencukupi semuanya Tapi suami Jangan dolem dong Ini adalah Saya nasihat buat istri Ya enggak Jadi Jadi orang itu Cerdas Menyesuaikan keadaan Anda kalau masuk musim dingin Tidak usah marah-marah Dengan suhu udara Tinggal Anda pakai jaket Gitu saja Tidak usah marah-marah Biasa saja Jadi Anda harus jadi orang kuat Kalau meng-suamimu model begitu Ya sudah Memang model begitu Mau diapain Sudah tahu begitu Kenapa pusing Ibaratnya di rumah kita itu Ada Ada gundukan begitu Kita sudah pernah kesandung Waktu lewat Ya tidak usah setiap hari Mereka ini dasar kau Ini aku kesandung terus Tinggal akan Anda kasih tanda Anda lewat sebelahnya Gitu saja Gitu loh Kalau memang suaminya model begitu Ya sudah lah Anda jangan sampai semakin terpuruk Karena melihat Sifatnya dia yang tidak baik Anda sudah lah Anda mandiri Anda ini dan sebagainya Cuma kalau Anda laki-laki begitu Laki-laki dungu itu Saya sama Laki-laki tidak peduli Pada istri Tidak benar dia Dosa dia Apalagi senang bersedekah Istri tidak hasil nafakah Saya tidak tahu hakikatnya Laki-laki tersebut Maksudnya Jika pernah nanya Ini suaminya mendengar Biar tahu Anda harus tahu diri Anda sedih Ngukur diri Anda Hei para suami Anda cari nafkah Untuk istri Anda itu Jihad Pahalanya gede itu Lebih gede daripada Sujud rukuk yang Anda lakukan Maksud kami adalah Semua bertanggung jawab Tapi di saat Wahai para istri Di saat Suamimu tidak bisa Memberi sesuatu Maka Kalian harus tabah Menjadi orang hebat Nah Di saat kamu sudah hebat Ingat Ini juga masalah Kadang perempuan Di saat suaminya Tidak punya apa-apa Kemudian dia lebih kaya Wah ini problem baru lagi Perempuan itu Kalau punya kelebihan Itu biasanya muncul sombongnya Sehingga Gampang minta cerai Sehingga banyak janda-janda Itu justru perempuan sukses Hati-hati Karena merasa punya Oh cerai aku Aku bisa Padahal tidak begitu Justru seharusnya Kalau Allah memberikan Suksesan kepada mu Ya biar Doanya aja Semoga suamiku melarat Terus biar nempel Terus sama saya Biar kemana-mana Menemani saya Guyonannya begitulah Jadi jangan anda Marah Anda diberi Rizki oleh Allah Kalau malah sombong Sudahlah biarin Suamiku melarat Tidak punya duit Yang penting Kan cukup Anak bisa sekolah Dari saya Tambah sayang pada suaminya Berapa ya Suaminya apa ya Full 24 jam Hanya untuk aku Kan enak Anda jadi perempuan Yang cerdas dong Begitu Marah-marah Pengangguran Kan enak Bisa mincitin kamu Niapin baju Nyupirin Masya Allah Itulah maksud kami Jadi perempuan cerdas Jangan gampang menuntut Ini pun maaf Perempuan yang diberi Makanya Perempuan bisa menjadi Perempuan wanita karir Ada 1, 2, 3, 4, 5 Anda baca Yang terakhir apa Jangan sombong Setelah Anda sukses Sebab banyak perempuan Mulai sombong Lalu mulai tolak pinggang Dikit-dikit Cereh Cereh Makanya banyak Canda-canda Itu orang sukses Makanya yang mulai sukses Harus faham Biar gak jadi janda Dikit-dikit cerah Karena bisa ngajukan Mahkamah Bayar Beres semuanya Setelah cerah Nangis bingung Ini mau Yang denger Ini solehah semuanya Ini hanya untuk Yang gak denger ceramah saya Kalau denger ceramah ini Insya Allah jadi perempuan baik Yang gak denger Yang gak denger Yang gak denger Selesai ya seperti itu Semoga Allah menjaga semuanya Hei para suami Tanggung jawab dong Jangan sampai gak punya Gak bisa beli sepatu Tata-tanya bisa Sumbang Sana-sumbang sini Bantunya ke Al-Bahjah lagi Anda ini gak bener Ya Urusi anakmu dulu Urusi anakmu Istri Biarpun suami Tidak mengurusi Anda punya Kemuliaan Dengan Anda Meng-cover Atau Anda Meng-handle Tugas-tugas Anda Mencukupi itu semuanya Semoga jadi ahli surga semuanya Soalnya tanggung jawab Istri yang terima Jika bang bersyukur Itulah keindahan dalam hidup Wallahu'alam Bisa Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton